Ke Kabupaten Baritokuala, sukses di tingkat daerah Baritokuala berhak menjadi Duta Kalso dalam Lomba Pemeliharaan Irigasi Tingkat Nasional. Tim penilaian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pusat beberapa waktu lalu meninjau pengairan dan irigasi di Desa Andaman 2, Kecamatan Anjir Pasar. Setelah keluar sebagai pemenang dalam Lomba Pemeliharaan Irigasi di Tingkat Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu, Kabupaten Baritokuala akhirnya menjadi Wakil Kalso di Lomba Serupa. Penilaian yang sendiri dilakukan tim dari Kementerian PUPR Pusat. Ada pun kriteria penilaian, yakni melihat sejauh mana petugas irigasi di daerah dan hubungannya dengan masyarakat. Penilaian juga menyangkut masalah buka-tutup pintu air, serta pemeliharaan saluran irigasi secara rutin agar tidak terjadi pendangkalan. Fisik semuanya dinilai ya, itu kan terdiri dari O dan pemeliharaan O, operasi. Operasinya itu biasanya terkait dengan bangunan pintu. Kapan dia membuka, kapan dia harus menutup, kenapa dibuka, kenapa ditutup. Apakah pengaruh asin, apakah pengaruh asam, itu kan harus dioperasikan. Itu mungkin untuk kondisi lapangannya, tapi kalau penilaiannya secara umum kan biasanya penguasaan, penguasaan teritorialnya, ada daerah binannya, kemudian hubungan ke masyarakat ada ya? Hubungan masyarakat ada, tapi dia kan, bekan kerjanya kan ada petugas, petugas pengaruhnya lain juga, seperti juru, beliau kan pengamat, berarti kan di bawah pengamat ada juru pengairan. Jadi peserta kita ini pengamat, Pak ya? Pengamat, kalau Pak Sadi sekarang mengikuti lomba untuk singkat pengamat, pengairan. Tim kementerian PUPR yang datang langsung meninjau pengairan dan irigasi di desa Andaman II, kecamatan Anjir Pasar, terdiri dari Haryanto, Erwin Raffi'i dan Prabowo Pratiknyo. Penentuan pemenang di tingkat nasional rencananya akan dilakukan pada November mendatang. Dari Barito Kuala, Muhammad Tamiz, AINews melaporkan.